Banyak ide agar dagangan tetap laris, salah satunya dengan tampilan dandanan pedagang yang tak biasa, termasuk berkostum ala Kuntilanak. Wah, kira-kira pembeli jadi takut atau malah penasaran ya ingin membeli? Kuntilanak yang sedang Anda lihat ini muncul di siang bolong, mencari anak-anak di sekitar perkampungan. Eits, tapi jangan takut dulu, ini cuma Kuntilanak jadi-jadian kok. Ya, berdandan ala horor lengkap dengan baju putih, rambut panjang menjuntai dan riasan mata hitam, plus suara cekikikan, dilakukan Lia Afida, seorang penjual papeda keliling di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Papeda yang dijual Lia ini bukan makanan khas dari wilayah timur Indonesia yang terbuat dari sagu ya, melainkan jajanan telur puyuh gulung yang di Pekalongan disebut papeda. Sebelumnya, Lia berjualan papeda keliling sekolah. Namun karena pandemi, ia harus memutar otak agar dagangannya tetap laris. Akhirnya, ia memutuskan berjualan keliling kampung dengan menggunakan kostum horor ala Kuntilanak seperti ini. Tapi bukannya takut, warga justru merasa terhibur dengan cara kreatif Lia dalam berjualan. Dia mengaku dengan berpenampilan kostum horor ini, ia bisa meningkatkan penjualan papedanya. Dalam sehari, Lia mengaku bisa menghabiskan 200 butir telur puyuh. Walaupun ia harus sedikit meluangkan waktu sebelum berjualan untuk memoles diri dengan riasan ala Kuntilanak. Tidak kaget sih, dikira nakut-nakutin. Kalau pakai gituan, tidak ada yang jajan. Tapi tidak tahu kenapa kok malah justru banyak yang datang. Pertama, mau lihat papu Lia, penjualnya kok aslinya cantik kok saya. Dia berharap selain dapat meningkatkan penjualan dagangannya, apa yang ia lakukan juga mampu menghibur warga, khususnya anak-anak, di masa pandemi seperti ini.